Pernah yang luput, dari namanya kekhilafan, kesalahan. Artinya akan rujuk atau ini ya, tetap memutuskan berpisah. Kita selesaikan dulu yang... Posisi bapaknya Lesti itu agak susah ya. Di satu sisi dia pingin anaknya rumah tangganya tetap terjaga, utuh. Tapi di sisi lain dia juga khawatir akan keselamatan Lesti. Ih sumpah ya, gue gede banget sama si Lesti. Bener-bener gede-ged, pasal banget. Katanya kenapa setiap hari buka tiktok, buka medkot, semuanya berita tentang dia. Yang otomatis, secara jujur gue ini adalah fans berat sama Lesti. Dari pertama dia meletak audisi, sampai akhirnya dia sampai sekarang tuh dukung, ikutin banget. Dari dia pacaran sama siapa, putus, terus hubungan lagi. Ya kan, sama si dealer ini viral. Dari yang sama viral sampai masalah juga viral. Gila ya, udah kena keadaian RT, 10 kalian kayak gitu ya. Kalau menurut berita, terus udah gitu dia ngelaporin ke polisi juga. Secara aib, suaminya udah terbongkar seluruh negeri Indonesia dan negeri jiran juga mungkin menurut gue. Karena fansnya Lesti lah dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam bangsa juga kayaknya. Hih, ini tuh bener-bener kayak gimana ya itu sih? Prediksi saya balik lagi, prediksi saya mereka rujuk. Ah masa sih dia kan sudah di, kayaknya semua orang udah sangat mendukung dia gitu ya untuk berjuang dengan sikap KDRT ini. Ya saya bilang, karena pada prinsipnya manusia itu dalam mengambil keputusan itu, dia perlu mempertimbangkan banyak hal. Dan manusia itu punya perasaan dan pikiran yang juga bisa berubah-ubah ya. Ekspresi kecewanya terlihat jelas. Ternyata ayah Lesti Kejora yang laporkan Rizky Bilar ke polisi, raut wajah ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, sempat menjadi perhatian saat Lesti Kejora mengumumkan memaafkan Rizky Bilar dan mencabut laporan KDRT-nya. Usut punya usut, ternyata ayah Kejora lah yang melaporkan sang menantu ke polisi. Hal ini membuat netizen merasa maklum ketika melihat ayah Kejora tampak tegang sekaligus sedih saat menjawab pertanyaan wartawan kala itu. Lesti Kejora ternyata memang tak pernah ingin melaporkan Rizky Bilar kepada polisi. Hal ini terkuak usai viralnya isi surat perjanjian damai. Dalam perjanjian damai tersebut terdapat salah satu fakta yang tak diduga terkuak, rupanya yang melaporkan kasus KDRT Rizky Bilar bukanlah Lesti Kejora melainkan sang ayah, Endang Mulyana, bahwa sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh ayah dari pihak kedua, maka demi memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, restoratif justis, dan telah disepakati para pihak untuk berdamai, bunyi isi surat perjanjian pada poin C. Dikutip Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, isi perjanjian yang viral di TikTok itu dibanjiri komentar netizen. Banyak dari mereka mengomentari reaksi ayah Lesti Kejora, Pantes, ayah Lesti wajahnya kelihatan kecewa, kesal, sedih, bingung, marah campur aduk semua, semangat ayah Lesti, tutur netizen. Pantesan raut wajah Pak Endang begitu terlihat memendam kekecewaan mendalam, tambah netizen lain, sudah ketebak dari raut wajah yang ditunjukkan Pak Endang waktu konvers, sambung netizen lain. Pemilai di luput dari namanya kegelapan, kesalahan. Artinya akan rujuk atau ini, tetap memutuskan berpiksa. Kita selesaikan dulu yang... Posisi bapaknya Lesti itu agak susah ya. Di satu sisi dia pingin anaknya rumah tanggalnya tetap terjaga itu. Tapi di sisi lain dia juga khawatir akan keselamatan Lesti. Disumpah ya, gue gede banget sama si Lesti. Bener-bener, gede banget, kesel banget. Keselnya karena apa? Setiap hari dupa TikTok, medsos, semuanya berhitung tentang dia. Yang otomatis, ya secara jujur, gue ini adalah fans berat sama Lesti ya. Dari pertama dia meletak audisi, sampai akhirnya dia sampai sekarang, tuh gue ngikutin banget. Dari dia pacaran sama siapa, putus, terus hubungan lagi. Iya kan, sama si Dilar ini viral, dari yang pertama viral sampai masalah juga viral. Gila ya, udah kena ke DRT 10 kalian kayak gitu ya kalau menurut berita. Terus udah gitu dia ngelaporin ke polisi juga. Secara aib suaminya udah terbongkar seluruh negeri Indonesia dan negeri jiran juga mungkin menurut gue. Karena fansnya Leslar dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam bangsa juga kayaknya. Ini tuh bener-bener kayak gimana ya itu sih? Prediksi saya balik lagi mah. Prediksi saya mereka rujuk. Ah masa sih dia kan sudah di, kayaknya semua orang udah sangat mendukung dia gitu ya untuk berjuang dengan speak up KDRT-nya. Ya saya bilang, karena pada prinsipnya manusia itu dalam mengambil keputusan itu, dia perlu mempertimbangkan banyak hal. Dan manusia itu punya perasaan dan pikiran yang juga bisa berubah-ubah ya sama temen ya. Ekspresi kecewanya terlihat jelas. Ternyata ayah Lesti Kejora yang laporkan Rizky Bilar ke polisi, raut wajah ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, sempat menjadi perhatian saat Lesti Kejora mengumumkan memaafkan Rizky Bilar dan mencabut laporan KDRT-nya. Usut punya usut, ternyata ayah Kejora lah yang melaporkan sang menantu ke polisi. Hal ini membuat netizen merasa maklum ketika melihat ayah Kejora tampak tegang sekaligus sedih saat menjawab pertanyaan wartawan kala itu. Lesti Kejora ternyata memang tak pernah ingin melaporkan Rizky Bilar kepada polisi. Hal ini terkuak usai viralnya isi surat perjanjian damai. Dalam perjanjian damai tersebut terdapat salah satu fakta yang tak diduga terkuak, rupanya yang melaporkan kasus KDRT Rizky Bilar bukanlah Lesti Kejora melainkan sang ayah, Endang Mulyana, bahwa sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh ayah dari pihak kedua, maka demi memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, restoratif justis, dan telah disepakati para pihak untuk berdamai, bunyi isi surat perjanjian pada poin C. Dikutip Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, isi perjanjian yang viral di TikTok itu dibanjiri komentar netizen. Banyak dari mereka mengomentari reaksi ayah Lesti Kejora, Pantes, ayah Lesti wajahnya kelihatan kecewa, kesal, sedih, bingung, marah campur aduk semua, semangat ayah Lesti, tutur netizen. Pantesan raut wajah Pak Endang begitu terlihat memendam kekecewaan mendalam, tambah netizen lain, sudah ketebak dari raut wajah yang ditunjukkan Pak Endang waktu konvers, sambung netizen lain. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui info selanjutnya. Terima kasih telah menonton!